Intro Program indeks pertanaman 3x1 tahun atau yang dikenal dengan IP300 dari Dinas Pertanian diapresiasi oleh masyarakat. Sebagai mana diketahui, untuk menjalankan kegiatan IP300, masyarakat mendapatkan bantuan menyeluruh mulai dari membajak sawah, pemberian bibit, dan pupuk. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Abdul Wahab selaku ketua kelompok tani Bungong Jempa. Bungong Jempa sendiri adalah salah satu dari 11 kelompok tani penerima bantuan program IP300 di Aceh Besar. Bersama 42 orang anggota kelompoknya, Abdul Wahab menggarap areal sawah seluas 25 hektare, dengan hasil panen yang cukup mengembirakan mencapai 8,5 ton per hektare. Sementara itu, mantri tani kecamatan Indrapuri Rizal Putra menjelaskan, tahun ini kecamatan Indrapuri mendapatkan bantuan program IP300 seluas 500 hektare yang tersebar di 11 gampung, dan bantuan pendukung IP300 seluas 1.350 hektare. Pada program IP300 ini, setiap kelompok mendapatkan bantuan benih sebanyak 25 kg per hektare, dan juga bantuan pupuk MPK sebanyak 100 kg per hektare-nya, serta bantuan olah tanah secara gratis. Selain itu, program IP300 ini, Dinas Pertanian juga bekerja sama dengan Babinsa serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya bersama menjaga ketahanan pangan daerah. Masyarakat sangat mendukung dan untuk tahun 2020, program ini sudah 100% dikerjakan. Nalun Abdul Wahab, Ketua Kelompok Tani, Bungu Yumpa. Sejauh ini, pemerintah telah membantu kami dari membagi atanah sampai bibit, pupuk. Alhamdulillah, masyarakat telah menerima dengan satu lupati. Nama saya Rija Putra, Menteri Tani untuk kecamatan Indrapuri. Untuk tahun ini, kecamatan Indrapuri mendapatkan bantuan program IP300 seluas 500 hektare terdiri dari 11 desa dan bantuan pendukung IP300 seluas 1.350 hektare. Dalam bantuan IP300, setiap kelompok mendapatkan benih per hektare-nya 25 kg dan bantuan pupuk MPK 100 kg per hektare, serta bantuan olah tanah secara gratis. Kami dari Indra Pertanian berkerjasama dengan Mbak Binsa, setempat dan masyarakat dalam hal penanaman padi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Masyarakat sangat mendukung dan untuk tahun ini 100% sudah dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!